Intro Keinginan Napoli untuk boyong back kiri Chelsea bisa terganjal satu masalah Keinginan dari Napoli untuk bisa memboyong back kiri Chelsea asal Italia yaitu Emerson Palmeri kabarnya bisa terganjal satu masalah yang cukup krusial yakni soal besaran gaji Setelah memutuskan untuk menunjuk Luciano sebagai pelatih baru mereka mengandalkan Gennaro Napoli kini masih berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan taktisi baru mereka Luciano memang disebut tidak terlalu ingin banyak perubahan tetapi tetap membutuhkan beberapa tambahan pemain baru di posisi-posisi tersebut termasuk back kiri Salah satu nama yang senter disebut sebagai penggawa baru yang diminati adalah back kiri milik Chelsea yaitu Emerson Palmeri yang juga mantan anak asu dari sang pelatih saat masih bersama-sama di AS Roma Menurut kabar dari Il Correre di Lasport Napoli sangat serius ingin memburu Emerson Palmeri yang juga disebut menjadi incaran dari Inter Milan Ipartenopei pastinya berharap hubungan antara Luciano dengan back team nasi Italia itu akan bisa membunjuk sang pemain untuk lebih memilih berlabuh ke Stadion Diego Armando Maradona musim depan Tetapi sebelum memikirkan mengenai persaingan dengan Inter Kubu Napoli sendiri harus mampu lebih dahulu mencapai kesepakatan dengan pihak Chelsea dan juga Emerson sendiri Kendala besar yang dikabarkan bisa menyulitkan Ipartenopei untuk mendatangkan sang pemain adalah masalah gaji Karena itu, saat ini pemain berusia 26 tahun itu mendapatkan bayaran sebesar Rp69 miliar bersama Chelsea Angka tersebut dinilai akan sulit untuk dipenuhi oleh Ipartenopei mengingat mereka gagal lolos ke Liga Champion untuk musim yang akan datang Nilai gaji tinggi tersebut juga akan sulit diberikan kepada pemain baru kecuali dinilai akan berpotensi menjadi bintang utama klub Meskipun pemain yang cukup bagus, Emerson tentunya tidak bisa dibilang sosok pemain bintang karena dia sendiri sulit mendapatkan kesempatan bermain dengan Chelsea Salah satu hal yang pasti, jika ingin bisa memboyong back kelahiran Brazil tersebut maka Napoli memang harus berusaha dengan cukup keras Pemain muda Chelsea jadi pemain termuda yang diganjar kartu merah di Euro Ethan Ampadu mendapatkan rekor yang tak menyenangkan selama pertemuan negaranya melawan Italia dalam laga Pamukkas, fase grup A Euro 2020 di Stadion Olimpico pada hari Minggu Malam Waktu Indonesia Barat Matteo Pessina membawa Italia unggul di babak pertama melalui sotekannya usai menyambut umpan tenangan bebas dari Marco Ferrati dan membuat Wolves harus keluar mencari gol karena di laga lain Swiss unggul 2-0 di paruh pertama mereka Sayangnya, saat bebak kedua baru 10 menit berjalan mereka harus bermain dengan 10 pemain Setika pemain muda Chelsea yaitu Ethan Ampadu diusir oleh Wasi dengan kartu merah langsung Di usianya yang baru 20 tahun, Ethan Ampadu pun kini menjadi pemain termuda dalam sejarah kejuaraan Eropa yang mendapatkan kartu merah langsung dan membuatnya harus absen di laga babak 6 bulan besar pada Sabtu 26 Juni mendatang melawan runner-up Group B Di musim 2020-2021, Ethan Ampadu dipenjamkan Chelsea ke Sheffield United yang terdegaderasi ke Divisi Championship sebagai tim juru kunci kelasmen Premier League Dia bermain dalam 25 penampilan liga untuk The Blades Dia dibeli Chelsea dari Exeter City pada musim panas 2017 senilai 49 miliar rupiah Beruntung, bahwa dengan kartu merahnya, Wals terhindar dari kebebolan gol lainnya meski gawang Danny Ward menerita 23 tembakan sepanjang laga dan hanya memiliki 31% saja dari total penguasaan bola Dengan hanya menerita 1 gol, The Dragons tetap mempertahankan posisi mereka sebagai runner-up di bawah Italia meraih 4 poin yang sama dengan Swiss dan tim besuan Vladimir kalah dalam margin goal Yakin ngelokante bertahan, Chelsea tak mau buru-buru soturkan kontrak baru Raksasa Liga Inggris Chelsea percaya diri karena pertahanan mereka ngelokante akan bertahan di Stamford Bridge Oleh karena itulah, manajemen tak mau buru-buru menyunturkan kontrak baru kepada pemain timnas Perancis tersebut Pakar perpindahan sepak bola Fabrizio Romano mengungkapkan manajemen The Blues sangat percaya diri dengan bahwa Kante tak akan pindah Kepercayaan datang karena hubungan Chelsea dan Kante, kata Romano, sangat harmonis Romano, seorang koresponente Guardian dan Sky Sport tersebut menjelaskan bahwa Kante telah menolak sejumlah tawaran klub lain demi bertahan di Chelsea Atas besar itu, klub menjanjikan penghargaan kepada pemain berusia 30 tahun tersebut Chelsea akan menawarkan kontrak baru kepada Nolo Kante bergencana untuk membuka negosiasi dalam beberapa bulan ke depan Jangan terburu-buru, karena hubungan dengan Nolo Kante sangat baik Duit Romano dalam akun Twitternya Dia ingin bertahan musim panas lalu setelah beberapa minggu yang rumit dan dua tawaran diterima Chelsea ingin memberi penghargaan kepada Kante Lanjutnya Kante sangat membantu Chelsea dalam meraih beberapa gelar bergensi Dia merupakan salah satu pemain kunci Chelsea besutan Thomas Tuchel mencapai final PLFA dan menjuarai Liga Champion 2020-2021 Chelsea sebelumnya pernah dikabarkan menolak tim Paris Saint-Germain yang berniat memboyong Kante untuk musim depan Tak hanya itu, kelupapan atas Panyol Real Madrid sempat menawarkan 70 juta euro untuk mendatangkan Kante namun tak dilepas oleh Chelsea Terungkap, Romelu Lukaku tak pernah dihormati di Chelsea karena sosok ini Striker Inter Milan Romelu Lukaku ternyata tak pernah dihormati saat berseragam Chelsea sebab dia kalah bersaing dengan seniornya di Hidid Rokba Hal itu diungkapkan salah satu legendat The Blues yaitu Ashley Cole Dia mengatakan Lukaku masih remaja saat pindah ke Chelsea dari Enderlec pada 2011 Akibatnya mesin gol belgia itu sulit mendapatkan tempat di skit utama yang kali itu ditempati oleh Rokba Lukaku hanya tampil 15 kali selama 2 musim mengabdi Dia sempat dipinjamkan ke Wage Promis Albion dan Everton sebelum dipermanenkan di Toves pada 2014 Dia bakat mentah, pemahaman permainannya tidak bagus Rokba adalah figur ayah yang biasa membantunya dalam mengembangkan teknik dan pemahaman gerakannya Kata Cole dikutip dari Sportbible Sabtu 19 Juni 2021 Saya pikir tidak ada yang menghormatinya di Chelsea dalam hal para penggemar Ketika dia bermain, apakah dia akan menjadi striker top untuk Chelsea? Ada Rokba di depannya Ujarnya Tapi Cole bersyukur, Lukaku disekolahkan ke Wage Prom dan Everton Di sana dia mulai mendapatkan banyak menit bermain dan menjelma jadi striker top dunia Saya pikir dua pinjaman itu benar-benar memberinya kepercayaan diri bahwa dia cukup baik Ya, dia masih muda tetapi dia masih punya alasan untuk dibuktikan Tuturnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya